Terima kasih Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Kingdom 2007 Dan merupakan salah satu film terbaik tentang penangkapan Telolis Bercerita tentang teror yang terjadi di Arab Saudi Tapi yang disasar adalah pemukiman warga Amerika Oke sebelum kita kaluh ceritanya Brobre Jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Brobre Thank you Brobre, terima kasih banyak ya Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas Kita langsung aja kaluh ceritanya Brobre Let's go! Ya! Film dimulai dengan sejarah kerajaan Arab Saudi Yang terbentuk pada tahun 1932 Setelah menaklukkan sebagian besar jazirah Arab Setelah minyak ditemukan oleh Amerika Dan kerja sama perusahaan minyak antara kedua negara terjalin Kerajaan Saudi membuat kamp khusus ekspatriat barat Dimana hukum Islam tidak berlaku disitu Lalu saat Amerika mendukung Israel dalam perang Arab Israel Terjadi embargo minyak Karena Saudi berhenti memproduksinya Setelah ditekan kaum wahabi yang anti-barat Mengakibatkan negara barat merana Hingga satu tahun lebih lamanya Kemudian setelah Iraq menginvasi Kuwait pada tahun 1990 Osama bin Laden menawarkan jasa perlindungan kepada Saudi Namun ditolak Karena di saat bersamaan Amerika juga menawarkan hal yang sama Dengan kekuatan yang lebih besar Penolakan itu menyulut Osama Sehingga selama tahun 1990-an Serangan-serangan telolis Al-Qaeda yang digawanginya Merambat ke seluruh dunia Puncaknya terjadi serangan 1911 Pada awal milenium kedua Dimana saat itu Arab Saudi telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia Sedangkan Amerika pengkonsumsi terbesarnya Kerajaan Saudi sangat mengutuk serangan itu Sehingga Osama menganggap Saudi sebagai musuh Hasilnya Al-Qaeda melakukan beberapa serangan telol bum di negara Arab Saudi Sekaligus memecah pihak kerajaan yang pro-Amerika dengan ekstremis wahabi Singkat cerita Selama pertandingan softball di Kem Al-Rahman Yaitu perumahan perusahaan minyak Amerika di Riyad Telolis Al-Qaeda sedang mempersiapkan serangan teror selanjutnya Mereka bahkan merekam proses persiapan itu Hingga dua orang telolis yang menyamar sebagai polisi Membajak sebuah mobil patroli Dengan mobil itu mereka mengitari lapangan softball dan menembaki warga secara brutal Kemudian Sersan Haitam dari polisi negara Saudi menghentikan mereka dan membunuhnya Sedangkan di tengah kerumunan warga yang sedang panik Seorang telolis lainnya yang juga menyamar meledakan dirinya dalam serangan bunuh diri Dari kejauhan kelompok Al-Qaeda masih merekamnya Kejadian itu sampai ke telinga agen khusus FBI yaitu Ronald Fleury Setelah agen khusus Fran Maner yang bertugas di Saudi menelponnya dan meminta Fleury untuk kesana Gue juga sih ditelepon baru-baru jemeng lah gue angkat Gue takutnya debt collector yang nelpon Saat itu sebenarnya Fleury sedang ada acara di sekolah anaknya Tapi dia terpaksa harus pergi Sedangkan di Kem Al-Rahman Fran sangat terpukul melihat dampak dari serangan barusan Lalu ketika dia sedang berbincang dengan kepala keamanan Deplu yaitu Rex Burr Di markas FBI kita diperlihatkan Fleury langsung mengadakan rapat darurat Setelah dua serangan di Kem Al-Rahman Yang menewaskan total 100 korban jiwa Termasuk Fran Maner Kemudian Fleury memeluk dan membisikkan sesuatu kepada istri Fran Yaitu Janet Mayes Untuk menenangkannya Kemudian Grand SkyCast Seorang teknisi bom Menaksir daya ledak bom di serangan kedua Yang menurutnya setara daya ledak militer Dan seorang analisis intelijen Adam Leavitt Menyerahkan agar FBI Untuk terjun langsung kesana Tetapi karena belum diketahui dalang dari peristiwa itu Kemungkinan besar pihak Arab Saudi tidak akan mengizinkan Sesuai dengan surat resmi dari Departemen Luar Negeri Sementara itu di Gedung Kamanan Umum Riyad Jenderal Abdul Malik dari Garda Nasional Arab Saudi Dan Kolonel Fares Al-Ghazi Komandan Kepolisian Negara Arab Saudi Sedang menginterograsi Haitam Yang oleh Abdul Malik diduga bagian dari Al-Qaeda Karena membunuh semua Telolis Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan sumber informasi Namun Kolonel Fares membelanya Dengan bukti semua seragam Haitam masih utuh Sehingga interograsi dihentikan Fleury yang belum menyerah Meminta bantuan kepada Elaine Wartawan Washington Post Guna memancing tamer Duta Besar Arab Saudi Untuk Amerika Serikat Agar bisa bertemu dengan Fleury Tak butuh waktu lama Malam harinya tamer terpaksa menemui Fleury Setelah diancam tentang dana ilegal istri-istri keluarga kerajaan Tak bisa berkutik Tamer pun memberikan izin secara rahasia kepada Fleury Untuk memasuki Arab Saudi Malam itu juga Fleury mengumpulkan Mayes, Gran, dan Adam Untuk ikut dengannya ke Arab Saudi Singkat cerita di Istana Pangeran Ahmed bin Khalid Kolonel Fares ditugaskan untuk menyambut para agen FBI Serta menjaga mereka hingga kembali ke Amerika Sedangkan Jenderal Abdul Malik Yang akan bertugas menguak serangan Telolisnya Kita diperlihatkan di sarang Telolis Sang pemimpin yang terlihat sudah tua Sedang merekam video tentang penyerangan di Al-Rahman Yang dia anggap sebagai jihad Kemudian pesawat yang membawa Fleury dan timnya Telah mendarat di Riyad Dengan disambut oleh Faris Semua senjata mereka Beserta paspor masing-masing Disita oleh Faris selama di Arab Saudi Lalu dua peti mati yang berisi jasad Fran dan Rex melintas di depan mereka Karena akan dikirim ke Amerika Bersama pesawat yang mengantar Fleury Mayes pun tak kuasa menahan kesedihannya Setelah itu mereka diantar ke kem Al-Rahman Menggunakan mobil Dengan iring-iringan kendaraan pengaman Di mobil Fleury menanyakan kemungkinan Keterlibatan Abu Hamzah dalam serangan tersebut Namun Faris belum tahu Dan tidak bisa memberikan jawaban pasti Tiba-tiba sebuah kendaraan mencurigakan Berpapasan dengan mereka Tapi ternyata cuma memuat unta Setibanya di kem mereka dibawa ke sebuah aula Yang akan menjadi markas mereka Namun disana mereka tidak bisa bebas Karena pintu dikunci selama malam hari Keesokannya Fleury mendatangi lokasi ledakan Dimana tower apartemen terlihat hancur lebur Damond, wakil ketua kedubes Amerika Serikat Menemuinya untuk memastikan mereka dalam keadaan aman Tak lama Pangeran Ahmed juga datang Mayes yang berpakaian kaos ketat Disuruh menutupi tubuhnya sebelum bertemu Pangeran Di hadapan para reporter Pangeran memperkenalkan mereka sebagai penasehat Dalam upaya penangkapan Telolis Setelah itu ketika mereka kembali ke Basecamp Sebuah website memposting video terjadinya serangan Tak lama mereka kembali ke TKP Untuk mengumpulkan bukti Tapi pergerakan mereka dibatasi Dengan dali menjaga keselamatan mereka Fleury sempat marah Karena mereka tidak bisa leluasa dalam bekerja Namun Faris tetap bersikuku Didampingi Faris Fleury pun memawancari beberapa saksi mata Jackson, seorang suami yang kehilangan istrinya dalam serangan itu Begitu murka ketika melihat Faris dan jajarannya Karena para Telolis mengenakan seragam kepolisian Lalu Fleury dan timnya diajak melakukan olah TKP Sampai Fleury melihat sebuah gedung Yang kemungkinan menjadi tempat perekaman video penyerangan Singkat cerita Faris menemui Fleury pagi-pagi Untuk mengecek gedung yang kemarin dilihat Mereka tiba dengan pengamanan ketat Namun sekelompok pasukan garda nasional menjegal mereka Hingga terjadi perkelahian Yang berujung dikeluarkannya Tembakan untuk melarai Tak lama Abdul Malik datang dan mengizinkan mereka untuk mengecek selama 5 menit Di atap gedung mereka mengkonfirmasi bahwa rekamannya berasal dari situ Dan kemungkinan besar Telolis ini adalah kelompok Abu Hamzah yang merupakan warga Saudi Kemudian Fleury memberikan sebuah detonator yang dia temukan di lokasi ledakan Kepada Faris untuk diselidiki Sementara itu di markas Telolis Mereka sedang merakit boom untuk serangan selanjutnya Di sana juga tertempel foto anggota tim Fleury yang akan menjadi targetnya Sehabis mengecek gedung Fleury dikawal helikopter mengunjungi istana pangeran Ahmed Atas undangan sang pangeran Di sana Fleury menyarankan agar Faris ditugaskan untuk memimpin investigasi menggantikan Abdul Malik Dan membiarkan FBI membantu menangkap Telolisnya Keesokannya kita diperlihatkan tim FBI mulai melakukan penyelidikan dengan bebas di TKP Grant memeriksa pusat terjadinya ledakan Mayes mengautopsi jenazah Sementara Fleury kembali mendatangi saksi mata Dimana diketahui bahwa salah satu Telolis yang menyamar adalah tukang kebun di kem Hasil dari pengumpulan bukti Mayes mendapati bahwa salah satu material bahan peledak yang ditemukan di tubuh jenazah adalah kelereng Sementara Grant mendapati bahwa ambulanlah asal dari ledakan kedua Berdasarkan rangka-ranjang dorong yang dia temukan Kemudian Faris dan Fleury mendatangi sebuah warnet untuk menemui Aldin Yaitu mantan anggota Al-Qaeda yang mendapat pengampunan dan kini bekerja untuk kerajaan Faris pun menanyakan informasi mengenai detonator yang Fleury temukan Menurut Aldin hanya orang berpengalamanlah yang bisa mendapatkan detonator seperti itu Orang itu kira-kira akan seusia dia yang kemungkinan besar Abu Hamzah Lalu Aldin menjabat tangan Fleury untuk menunjukkan jarinya yang putus Dengan mengatakan para pembuat bom rakitan rata-rata memiliki luka sepertinya Dan tanpa mereka ketahui para Telolis sedang bersiap menggunakan bom mobil Di saat bersamaan, kepolisian berhasil mengidentifikasi dan menggerbek salah satu Telolis Yang bertugas mencuri ambulan dalam penyergapan itu Beberapa Telolis tewas di tempat Tak lama, pangeran datang bersama reporter untuk mengabarkannya Damond juga segera ke lokasi untuk menyuruh tim FBI kembali ke Amerika Karena menurutnya investigasi sudah selesai Singkat cerita, di tengah perjalanan ke bandara Fleury melihat tanda-tanda aneh Mulai dari seseorang yang melambai ke arahnya dari atas jembatan Sampai sebuah mobil pengaman melambatkan lajunya Mengakibatkan kekacauan dan tabrakan beruntun Tim FBI yang di mobil Faris selamat Namun rombongan Telolis yang menyamar di dalam mobil pengaman menculik Adam Sampai terjadi baku tembak sebelum rombongan Telolis berhasil kabur Faris pun meminjam mobil warga untuk mengejar para Telolis bersama tim FBI Selama pengejaran, mereka dibawa ke sebuah wilayah rawan Dan kita diperlihatkan Adam disekap di sebuah gedung Begitu juga Telolis yang terluka Tiba-tiba Setelah itu mereka dikepung dan ditembaki oleh kelompok Telolis Tim FBI memberikan perlawanan hingga terjadi baku tembak di antara mereka Para Telolis menambah kekuatan dengan menembakkan beberapa roket yang semuanya meleset Tim FBI terlihat lebih terlatih sehingga mereka banyak melumpuhkan Telolis Lalu kita diperlihatkan Fleury menyusup ke sebuah atap gedung untuk mengamankan sisi atas Sementara itu Adam sedang di ujung tandu Dia akan dieksekusi di depan kamera Sampai akhirnya dia memberontak Singkat cerita, tim FBI telah sampai di gedung penyakapan Adam untuk misi penyelamatan Kita diperlihatkan dengan mengikuti jejak darah Fleury dan Faris memasuki sebuah ruangan Dan langsung disambut berondong tembakan Telolis Lalu seorang gadis kecil tak sengaja membuka pintu dan menangis Ketika Mayes secara refleks menodongkan senjatanya Di dalam rumah itu Mayes pun meminta maaf dan menyuruh mereka tenang Kemudian di tempat Adam dia hampir saja dieksekusi Sebelum Mayes menemukannya dan melumpuhkan para Telolis Tak lama Fleury dan Faris juga menemukan mereka Dan sebelum pergi Mayes mendatangi rumah si gadis untuk memberikan sebuah permen Sebagai imbalannya gadis itu memberikan kelereng kepada Mayes Mirip dengan yang ditemukan di tubuh korban pemboman Faris yang curiga menggenggam tangan si kakek Yang ternyata Abu Hamzah Karena beberapa jarinya putus Tiba-tiba cucu laki-laki Abu Hamzah menembaki Faris dari belakang Karena tidak mau menyerah Fleury pun membunuh remaja itu Abu Hamzah yang hendak melawan juga dilumpuhkan Dalam keadaan sekarat Abu Hamzah membisikkan sesuatu kepada cucu laki-lakinya yang lain Sedangkan Faris meninggal di pulukan Fleury Singkat cerita kita diperlihatkan Fleury melayat ke rumah Faris sebelum kembali ke Amerika Dia turut berduka kepada keluarganya Faris Dan di hadapan anaknya Faris Fleury mengungkapkan bahwa Faris adalah seorang pemberani sekaligus teman baiknya Setelah itu tim FBI meninggalkan Arab Saudi dengan diantara Haitam Yang memberikan hadiah tasbih kepada Fleury Singkat cerita di markas FBI Adam penasaran dengan apa yang dibisikkan Fleury Ketika menenangkan Maya saat Fran meninggal Di tempat lain anak perempuan Abu Hamzah juga penasaran Dengan apa yang dibisikkan Abu Hamzah kepada anak laki-lakinya Baik Fleury maupun cucu Abu Hamzah memberikan jawaban yang sama Jangan takut pada mereka, kita akan membunuh mereka semua Tamat Gimana menurut kalian tentang film ini, Brobre? Menegangkan dan melemaskan orak? Brobre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Brobre Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Brobre Sampai ketemu di video selanjutnya